Timnas Indonesia dan Malaysia ikut kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini beda reaksi Sintayong dan Kim Pangon. Beda reaksi Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas dalam artikel ini. Kedua tim sendiri berada di posisi berbeda dalam babak kualifikasi ini. Timnas Indonesia harus menghadapi jalan terjal dengan harus merangkak dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam pertandingan dua leg di babak awal ini. Jika berhasil, Timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua dan bersaing di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Sementara itu, langkah Malaysia akan dimulai dari putaran kedua dengan mereka sudah tergabung dalam grup D. Tim Harimau Malaya akan bersaing dengan Oman, Kyrgyzstan, serta pemenang antara Taiwan melawan Timor Leste. Setelah hasil drawing diumumkan baru-baru ini, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong dan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pangon memberikan komentarnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Sintayong meminta dukungan dari masyarakat Indonesia. Dia menegaskan bahwa ini adalah Piala Dunia dan timnya sangat membutuhkan dukungan agar bisa meraih hasil yang baik. Ayuro ini merupakan Piala Dunia. Mulai sekarang kami ingin minta dukungan Anda, masyarakat Indonesia, Ayuro tulis Sintayong. Sementara itu, Kim Pangon sudah mengungkapkan rencananya untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia berencana untuk segera mengumpulkan pemain Timnas Malaysia guna mempersiapkan tim untuk kualifikasi tersebut. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengisyaratkan bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda Malaysia untuk kunjuk gigi. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk mencari dan mengembangkan bakat-bakat muda dalam Timnas Malaysia, dengan harapan dapat memperkuat tim untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan rencana ini, Kim Pangon ingin memastikan bahwa Timnas Malaysia siap dan berpotensi bersaing dengan tim-tim kuat lainnya dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Ayuro kami sudah melihat banyak pemain, namun kami lebih punya banyak daftar. Sebelum turnamen kualifikasi, saya ingin menguji mereka. Ayuro tutur Kim Pangon Ayuro kami ingin melihat wajah baru untuk mengikuti TC jika ada ruang. Ayuro tukasnya Ayuro kami ingin melihat wajah baru untuk mengatakan bahwa Timnas Malaysia. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton